Pemirsa, bulan Mei merupakan bulan yang bersejarah bagi kaum intelektual muda dan rakyat Indonesia. Pada bulan Mei 1998, tragedi kemanusiaan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Empat mahasiswa Universitas Trisakti Gugur setelah terlibat bentrok saat menggelar aksi demonstrasi pelengseran Presiden Kedua Soeharto dari jabatannya. 12 Mei tepat 20 tahun silam, empat mahasiswa Trisakti Gugur ditembak aparat keamanan dan puluhan mahasiswa lain terluka akibat dipukul saat munjuk rasa menuntut reformasi. Tragedi ini terjadi di depan kampus Trisakti yang merupakan titik penting dalam sejarah menumbangkan pemerintahan Orde Baru. Peristiwa lengsernya Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto dan naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden RI merupakan pertanda dimulanya rezim baru. Pergantian rezim Orde Baru menjadi era reformasi. Ekonomi Indonesia mulai goyah awal tahun 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 hingga 1998. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR-MPR termasuk mahasiswa Trisakti. Peristiwa tersebut menyisakan duka hingga saat ini. Terutama masalah pelanggaran hamberat yang terjadi pada masa lalu. Tim Liputan Ainus memberitakan.